Intro Impact Kids Halo sahabat Impact Kids Senang sekali bisa bertemu hari ini Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat Hari ini kita mau mendengarkan lagi firman Tuhan Sebelumnya mari kita berdoa Tuhan Yesus terima kasih hari ini Kembali lagi kami mau belajar dari firman Tuhan Apa yang Tuhan mau untuk kami lakukan dalam hidup kami setiap hari Mari Tuhan, Tuhan berbicara kepada kami Dan menolong kami mendengarkan dengan baik Dan kami mau melakukannya dalam hidup kami Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Hari ini kita akan membaca firman Tuhan dari Matius pasal yang kelima ayat yang keempat belas Sampai enam belas Mari kita baca bersama-sama ya Kamu adalah terang dunia Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin disembunyikan Lagipula orang tidak menyalakan pelita Lalu meletakkannya di bawah tempayan Melainkan di atas kaki pelita Sehingga memberi terang kepada semua orang di dalam rumah itu Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan bapamu yang di surga Hari ini judul renungan kita adalah jadilah terang bagi Yesus Nah anak-anak sekalian Saya ini sekarang punya kebiasaan Baru kalau pagi-pagi saya berolahraga pagi Itu berjalan-jalan di sekeliling perumahan Di tempat di mana saya tinggal Saya senang sekali Kalau saya bisa berjalan-jalan pagi itu Karena di sekitar perumahan saya ini Ada banyak sekali pohon Ada banyak sekali tanaman Dan juga bunga-bunga yang sangat cantik Nah satu hari saya berjalan-jalan Dan saya menemukan Ada sebuah bunga Sebuah bunga liar Dia itu seperti bunga trompet berwarna ungu Wah ungunya sangat cantik sekali Saya mendekatinya Saya mengambilnya Dan saya membawanya berjalan-jalan Di sepanjang jalan itu saya mengagumi Betapa cantiknya bunga ini Saya baru menemukan bunga ini Cantik sekali Lalu saya teringat Bahwa bunga ini diciptakan oleh Tuhan Dan saya mulai mengagumi Betapa hebatnya Tuhan Menciptakan bunga yang cantik ini Nah tapi saya juga ingat Bahwa bunga ini Sebenarnya diciptakan Tuhan Ada yang umurnya hanya sehari Lalu kemudian besoknya layu Firman Tuhan berkata demikian Tetapi Tuhan berikan keindahan Cantik sekali Sehingga saya mengagumi Tuhan yang menciptakannya Nah hari ini Firman Tuhan berkata Bahwa orang-orang yang sudah percaya Tuhan Yesus adalah terang dunia Dan terang dunia itu harus ditunjukkan Supaya setiap orang yang melihatnya Memuliakan Bapak yang di surga Nah anak-anak sekalian kita yang sudah percaya Tuhan Yesus Murid Tuhan Yesus itu adalah terang Terang dunia memancarkan terang Tuhan yang sudah ada dalam hidup kita Kepada orang-orang di sekitar kita Sehingga mereka melihat Tuhan Yesus ada dalam hidup kita Mereka mengagumi Tuhan Yesus yang hidup dalam hidup kita Melalui perbuatan kita Firman Tuhan tadi berkata Demikianlah terang harus bercahaya Semua orang bisa melihat perbuatanmu yang baik Dan mereka memuliakan Bapak di surga Nah itu menunjukkan kepada kita bahwa setiap orang yang percaya Tuhan Yesus Dalam perkataannya Dalam perbuatannya setiap hari Dalam sikapnya terhadap orang-orang di sekitarnya Mereka menunjukkan bahwa mereka adalah anak-anak Tuhan Yesus Mereka adalah orang-orang yang hidup di dalam terang Orang-orang yang sudah dikasihi Tuhan Yesus Sehingga perkataannya, perbuatannya menunjukkan kasih Tuhan Yesus itu Sehingga orang-orang di sekitarnya bisa merasakan Kasih Tuhan Yesus yang indah Kasih Tuhan Yesus yang luar biasa Melalui apa tadi perkataan kita Perbuatan kita dan sikap hidup kita Bagaimana kita memperlakukan orang lain Menunjukkan kepada mereka bahwa Kita dikasihi Tuhan dan mereka pun dikasihi oleh Tuhan Mereka bisa merasakan kasih Tuhan itu melalui kita Nah itulah yang disebut kita menjadi terang Menunjukkan terang, memancarkan terang itu Kepada orang-orang di sekitar kita Sehingga mereka menganggumi Tuhan Yesus yang hidup di dalam hidup kita Mereka memuji, memuliakan Tuhan Yesus Memuliakan Bapak di surga Di dalam mereka melihat hidup kita Melihat perkataan kita dan perbuatan kita Nah bagaimana dengan kita semua Apakah kita dimanapun kita berada Mau di rumah, di sekolah, di mall Waktu kita jalan-jalan bertemu dengan orang di sekitar kita Apakah perkataan kita, perbuatan kita Sudah menunjukkan Tuhan Yesus hidup dalam hidup kita Sehingga mereka boleh melihat Bahwa kita adalah anak-anak Tuhan Yesus yang penuh kasih Yang memancarkan terang Tuhan Nah anak sekalian mari kita selalu mengingat Berlatih setiap saat kita bertemu dengan orang Atau kita melakukan sesuatu apapun itu Saat kita berkata-kata atau apapun itu Mari kita ingat apakah perkataan ini Apakah perbuatan ini memuliakan Bapak di surga Apakah membuat Tuhan Yesus dipuji Apakah membuat orang lain melihat Tuhan Yesus Jika kita berkata sembarangan Berbuat tidak baik, berbuat jahat kepada orang lain Apakah itu menunjukkan bahwa kita adalah anak-anak Tuhan Yesus Tentu saja tidak, mari kita hari ini Mau belajar, mempraktekan apa yang sudah kita dengar Firman Tuhan yang kita dengar Bagaimana kita mengasihi, bagaimana kita berkata-kata Bagaimana kita bersikap sehari-hari Biarlah orang-orang melihat Bahwa kita benar-benar adalah anak-anak Tuhan Yesus Dan kita semua menjadi terang Sehingga mereka boleh melihat itu Merasakan Tuhan Yesus dan mereka pun pada akhirnya Boleh ikut sama-sama percaya dengan kita kepada Tuhan Yesus Oleh karena itu hari ini Mari kita belajar menjadi terang dimanapun kita berada Oleh perkataan dan perbuatan kita Kepada orang-orang di sekitar kita Tunjukkan bahwa kita adalah terang Bahwa kita adalah anak-anak Tuhan Yesus Mari kita berdoa Tuhan Yesus Terima kasih Karena kami adalah anak-anak yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus Menjadi anak-anak terang Kami mau memancarkan terang Tuhan Yesus itu Kepada orang-orang di sekitar kami Kepada seluruh dunia ini Sehingga mereka melihat Melalui perkataan kami Perbuatan kami Sikap hidup kami Melihat bahwa Tuhan Yesus ada dalam hidup kami Bahwa Tuhan Yesus mengasihi kami Dan mengasihi mereka Melalui yang kami lakukan kepada mereka Mereka boleh merasakan Kasih Tuhan Merasakan Kemurahan Tuhan kepada mereka Terima kasih Tuhan Pakailah kami Walaupun kami masih kecil Dimanapun kami berada Pakai kami menjadi terang Pada orang-orang di sekitar kami Terima kasih Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Nah Sahabat Impekit sampai disini dulu Hari ini mari kita menjadi Anak-anak terang Tuhan Yesus memberkati Bye Impact Kids